Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, oleh karenanya, cuaca di Indonesia cenderung panas karena memang tidak mengalami musim dingin. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada daerah bersuhu dingin di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia memiliki suhu udara yang dingin lantaran berada di ketinggian dan tertutup oleh vegetasi. Berikut ini daftar fakta unik, telah merangkum dan mengulas 10 kota paling dingin di Indonesia. Kota Padang Panjang adalah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini juga disebut kota dingin. Kota ini berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut, berada pada kawasan pegunungan yang berhawas sejuk dengan suhu udara maksimum 26 derajat Celcius dan minimum 21 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm per tahun, di bagian utara dan agak ke barat berjejer tiga gunung yakni Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikeg. Daerah Batu Raden merupakan kecamatan di Kabupaten Banyumas. Daerah ini memiliki ketinggian 980 meter di atas permukaan laut. Wilayah Batu Raden juga berada di sebelah selatan Gunung Selamet. Dengan wilayah tersebut, Batu Raden selalu memiliki suhu yang sejuk sejak siang dan dingin pada malam hari. Dengan suhu rata-rata antara 22 derajat Celcius sampai 13 derajat Celcius, kota ini menjadi kota terdingin di urutan ke-8 di Indonesia. Kawasan ini memiliki banyak sekali tempat wisata yang indah. Beberapa di antaranya adalah air terjun dengan nama pancuran pitu dan pancuran telu. Air terjun ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit jika kita mandi dengan air tersebut. Berikutnya ada Ruteng di Pulau Flores. Secara administratif, Ruteng merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah kota Ruteng terkenal dengan pemandangan yang indah. Dengan suhu 15 derajat Celcius sampai 19 derajat Celcius, menjadikan kota ini berada di urutan ke-7 kota paling dingin di Indonesia. Ruteng yang juga sering disebut sebagai perahannya Indonesia, sebab di Ruteng, banyak bangunan dengan desain modern, di tengah ketinggian wilayahnya yang mencapai 1.200 mdpl. Kota Batu di Jawa Timur, termasuk ke dalam daftar daerah terdingin di Indonesia. Kota Batu sebelumnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Malang, namun kini telah berdiri menjadi kota administratif sendiri. Kota Batu terletak di ketinggian antara 700 hingga 1.700 mdpl. Dengan letak ketinggian itu, suhu di kota Batu tergolong dingin namun terasa segar ditambah pemandangan yang mempesona. Suhu di kota Batu bisa mencapai 19 hingga 12 derajat Celcius. Selain itu, kota ini juga menjadi salah satu objek wisata favorit di Jawa Timur. Gayo Lues, adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh di Indonesia. Sebagai provinsi paling barat di Indonesia, sejumlah daerah di Aceh juga memiliki suhu udara yang dingin. Salah satunya adalah kota Gayo Lues, yang terletak pada ketinggian 1.000 mdpl. Lokasi ini merupakan pendakian menuju Gunung Leuser. Gayo Lues juga memiliki pemandian air panas di Puri Betung. Dengan suhu 17 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, kota Gayo Lues menjadi kota terdingin di urutan ke-6 di Indonesia. Berastagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Berastagi merupakan kecamatan terbesar kedua di dataran tinggi Karo setelah Kabanjahe. Berastagi merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di Sumatera Utara, dan berbatasan dengan Sibolangit. Berastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan. Berastagi diapit oleh dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Di dekat Gunung Sibayak, terdapat pemandian mata air panas. Berastagi sendiri berada di ketinggian lebih dari 1.300 mdpl, sehingga menjadikan kota ini menjadi salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan suhu 16 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, membuat kota Berastagi menjadi kota terdingin di urutan ke-5 di Indonesia. Dengan ketinggian mencapai 1.200 mdpl, Ciwidei masuk jajaran wilayah terdingin di Indonesia. Suhu udara rendah masih dapat dirasakan saat sinar matahari tengah terik-teriknya maupun saat masuk musim kemarau. Hingga saat ini desa Ciwidei lebih dikenal dengan desa kota yang ada di kecamatan Ciwidei, karena letaknya yang sangat strategis dengan objek wisata, topologi kota Ciwidei adalah daerah dataran rendah, berbukit dan dataran tinggi, dengan suhu udara rata-rata 16 derajat Celcius sampai 11 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut membuat kota Ciwidei menjadi kota terdingin di urutan ke-4 di Indonesia. Mamasa merupakan kabupaten yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat, terletak di ketinggian 1.900 mdpl, Mamasa masuk jajaran daerah terdingin di Indonesia. Adapun kota ini berada pada ketinggian 1.900 mdpl, dengan suhu 16 derajat Celcius sampai 11 derajat Celcius, membuat kota Mamasa menjadi kota terdingin di Indonesia di urutan ke-3, meski udaranya yang begitu dingin, keindahan Mamasa tidak perlu diragukan lagi. Pemandangan di Kabupaten Mamasa sangat indah dengan tanaman hijaunya, nuansa sejuk makin terasa dengan mengunjungi daerah agrowisata dan perkampungan tradisional di sana. Berada di urutan ke-2 daerah terdingin di Indonesia berikutnya ada di Papua yakni Wagete. Wagete merupakan kota kecil yang terletak di Kabupaten Deyai, Provinsi Papua. Saat siang hari, suhu di kota Wagete dapat mencapai 15 derajat Celcius, sedangkan di malam hari, suhu di kota itu bisa mencapai hingga 9 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut membuat kota ini menjadi kota terdingin di urutan ke-2 di Indonesia. Mulia atau dikenal juga dengan sebutan Kota Mulia, adalah sebuah distrik yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Puncak Jaya. Letak kota ini berada di Provinsi Papua Pegunungan Indonesia. Kota dengan luas daratan 883 km persegi ini berada di ketinggian 2.448 meter di atas permukaan laut. Kota Mulia adalah satu-satunya daerah berpenghuni, yang ketinggiannya dikelilingi Pegunungan Jaya Wijaya atau Puncak Jaya, dengan total penduduk mencapai 24.649 jiwa. Suhu udara di kota Mulia bisa mencapai 6 derajat Celcius ketika malam hari. Bahkan, suhu di kota Mulia bisa mencapai titik beku. Hal itu karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dengan Pegunungan Jaya Wijaya. Terima kasih telah menonton!